Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita lanjutkan di bagian ldo regulator ya untuk mt6328 ini nah untuk macam-macam ldo regulator di bagian mt6328 ini itu cuman ada dua ya yang pertama ada aldo Hai itu bagian ldo regulator yang menghasilkan tegangan analog gitu lalu yang kedua ini ada dldo yaitu yang menghasilkan tegangan digital nah sekarang untuk bagian ldo regulator ini kita pisah terlebih dahulu bagian aldo dan bagian dldo untuk yang pertama yaitu aldo Hai untuk tegangan kerja Hai ldo regulator yang keluar dari ldo regulator ldo itu yang pertama adalah VTGXO 0 nama regulatornya kita cari untuk VTGXO 0 nya Hai di sini tidak ada Hai nah yang ini ya Hai ini sekaligus kita catat nama Hai regulatornya dan nama input regulatornya Hai nah VTGXO 0 ini input tegangannya dari Hai yang sebelah atas ini ya yaitu bagian antara avdd45 ldo dan avdd22 ldo jadi semuanya ini itu jadi kita bingung yang mana untuk input pastinya ya untuk bagian contohnya ldo regulator VKMD ini input regulatornya yang mana ini antara 12345678910 gitu namun kalau kita lihat cara berpikir kita yang lebih mudah bahwa semua semua ldo regulator ini itu inputnya ada yang dari VPH power yaitu dari IC charging ada yang dari VDD VCS22 underscore 2p0 ya artinya di bagian avdd22 ini yang ldo1 sampai ldo4 itu inputnya dari VDD VCS222p0 namun apabila bagian avdd45 ldo1-5 ini ini input tegangannya langsung dari VPH power begitu dimana kita ketahui bahwa VDD VCS222p0 ini dihasilkan oleh SMPS pek regulator yaitu nama regulatornya adalah VCS22 ini ini keluar menghasilkan tegangan yang namanya VDD VCS222p0 ini akan masuk kembali ke IC power yaitu sebagai sumber input tegangan untuk ldo regulator ya itu masuk di avdd22 ldo1-4 begitu nah namun untuk nama-nama regulatornya ini kan berbeda begitu bukan ldo1-5 ya tapi disini nama-nama regulator nah disini yang akan kita bahas kupas tuntas untuk input input ldo regulator ini agar nanti lebih jelas lagi ya walaupun nanti apabila tegangan contohnya bagian tegangan VDD VTCX02p8 ini tidak keluar ya kita sebetulnya tinggal ukur aja kedua input ini ya di kapasitor ini dan di kapasitor yang ini ini keluar atau tidak kalau semuanya ini keluar berarti inputnya sudah masuk semua berarti IC powernya yang bermasalah itu apabila kita memikirnya secara simpel ya karena kita ini adalah belajar mengetahui maka kita akan mercah ke semuanya secara terinci dan detail oke kita lanjutkan untuk input VTCXO 0 ini ini inputnya dari avdd45 ldo2 itu yang di sebelah sini ya avdd45 ldo2 yang ini dimana kita ketahui bahwa nama sumber input tegangannya adalah VPH power itu yang berasal dari IC charging strukturnya pasti seperti itu ya lalu untuk tegangan ldo2 yang kedua ada VTCXO 1 kita kembali lagi ke sini VTCO 1 itu yang ini VTCXO 1 ini untuk nama input di bagian kaki IC power itu namanya avdd ldo1 yaitu yang ini untuk sumber tegangannya masih sama ya VPH power lalu untuk tegangan selanjutnya yaitu di bagian ldo ada VCN33 kita cek di sini VCN33 nah yang ini VTCN33 ini nama untuk input regulatornya masih sama ya dari avdd45 ldo1 dan ini sumber tegangannya dari VPH power lalu selanjutnya nama tegangan di bagian ALDO ada VCN28 yang ini kita copy saja untuk nama input regulatornya masih sama yaitu avdd45 sumber tegangannya adalah VPH power ini coba kita tulis saja ya untuk nama tegangannya yaitu yang ini kalau ldo2 tadi juga sama selanjutnya selanjutnya untuk di bagian ldo2 ini ada VKMA kita cari tegangan yang namanya VKMA nah ini tegangan kerja untuk kamera ya VKMA ini nama inputnya adalah avdd45 ldo1 masih sama ya sumber input tegangannya masih sama juga VKMA ini nama inputnya adalah avdd45 ldo1 kita cari VAUX18 atau VAUX18 kita cari nah yang ini untuk sumbernya masih sama yaitu avdd45 ldo1 ldo1 sumber tegangannya kan VPH power sumber tegangannya kan VPH power PM ya kita lanjutkan ke tegangan selanjutnya yaitu ada VAUD8 VAUD28 ini untuk sumbernya masih sama yaitu avdd45 ldo1 ldo1 nama tegangan kerjanya adalah VPH power lalu ada VRF18 underscore 0 ya kita cari VRF yang mana VRF nah yang ini underscore 0 nah untuk VRF18 underscore 0 ini inputnya dari avdd22 ldo yaitu yang ini avdd22 ldo3 nah yang ini ini sumber inputnya namanya adalah VDD vc222p0 yaitu dari SMP SPAC regulator yang ini jadi cuma mutar-mutar saja ya namanya disini adalah VDD vc222p0 selanjutnya ada VRF18 underscore 1 itu kayaknya tadi di bawahnya yaitu yang ini namun disini NC ya ini tidak terhubung kemana-mana jadi apabila IC power ini kita cabut bagian kaki F9 ini hilang ya nggak masalah ya cuma disini kita tulis saja siapa tahu nanti ada rangkaian ponsel yang menggunakan IC power MT6328 ternyata ini terpakai gitu kalau tidak kita catat nanti bingung untuk mencari sumber inputnya VRF18 underscore 1 dia inputnya adalah avdd22 ldo4 kalau ini kan ldo3 ya berarti yang ini namun untuk sumber tegangannya masih sama VDD vc22p0 yaitu dari SMB SPAC regulator yang ini jadi apabila SMB SPAC regulator yang tidak keluar maka bagian VRF18 0 dan VRF18 1 ini tidak akan keluar ya jadi apabila ini tidak keluar ya kita mundur ke input bagian avdd45 vc ini pastikan bahwa VPH power keluar begitu sekarang kita lanjutkan untuk bagian ALDO sudah habis sekarang bagian DLDO untuk DLDO ini tekan kerjanya ada yang namanya Vmch kita cari ada atau tidak nah yang ini ya Vmch Vmch ini untuk inputnya sebentar sebentar ini saya copy dulu Vmch ini inputnya dari avdd45 ldo2 jadi inputnya sama dengan VtcSO0 ya kita copy saja nama tegangannya adalah VPH power untuk sumbernya sekarang kita lanjutkan ke tegang selanjutnya ada VIO28 kita cari nah yang ini ini cuma ada kapasitor keluar saja ya jadi tegangannya seperti decoping yaitu fungsi dari komponen kapasitor salah satunya VIO28 itu inputnya dari avdd22 ldo3 berarti sama dengan ini yaitu nama input tegangannya adalah adalah Vddvc22p0 ini dihasilkan oleh smps bug regulator selanjutnya ada Vmch berarti yang ini Vmch itu inputnya namanya adalah avdd22 ldo3 berarti sama dengan ini ya input tegangannya namanya Vddvc22p0 ini masih dari smps bug regulator nah nanti akan kita lanjutkan ke sesi tutorial selanjutnya ya agar sesi timing waktunya tidak banyak saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih